Ishak tangis keluarga ratusan jamaah haji ini pecah saat menjebut kepulangan jamaah haji di Pendopo, Pengayoman Temanggung, Jawa Tengah, Kamis pagi kemarin. Beberapa jamaah haji yang pulang dalam kondisi kurang sehat terpaksa menggunakan kursi roda. Salah satunya seperti yang dialami Haja Sutimah ini. Ia terpaksa menggunakan kursi roda selama menjalankan ibadah haji karena sakit pinggang. Dirinya merasa sangat senang bisa menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dan kembali ke kampung halamannya. Meski mengalami gangguan kesehatan, namun hal tersebut tidak mengurangi kekusuhan ibadah haji di Tanah Suci. Sebelum penyerahan ke pihak keluarga, para jamaah haji ini terlebih dahulu mengikuti upacara pelepasan haji. Menurut petugas pelaksana haji setempat, dari total 1.778 jamaah haji kloter asal Temanggung, Jawa Tengah, hingga saat ini ada satu jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Hari ini ada 4 korter, korter 16, korter 12, korter 15, korter 17. Khusus jari yang ini? Jari yang ini ada 248 orang. Korter berapa? Korter 14, korter 16 ya. Keteruang yang korter 16, korter 16 adalah orang satu, Sementara itu, kepulangan haji asal Temanggung pada tahun ini dijadwalkan dalam beberapa tahap. Untuk korter 14 dan 15 akan tiba pada 22 Agustus. Korter 16 dan 17 dijadwalkan tiba pada tanggal 23 Agustus, Sedangkan dua korter terakhir, korter 18 dan 19, dijadwalkan tiba pada tanggal 24 Agustus mendatang. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, INews menaporkan.